hai 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 sobat cupu balik lagi di channel ini nah sebelum saya mulai untuk pembahasan kali ini saya ingin memberikan waktu dulu kepada kalian untuk ngeklik tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi tentunya ya untuk menyajikan konten-konten yang menarik nah sebelum kita masuk dalam pembahasannya dan gameplaynya ini kita coba baca announcement dulu ya di advanced server ini dimana disini di infokan bahwa nanti akan ada muncul Yuzhong yaitu hero baru yang akan rilis di global server itu pada tanggal 16 Juni nah jadi kita juga nantinya ini akan memasuki season yang baru ya tentunya nah jadi buat kalian yang ingin membeli hero ini coba kumpulin goldnya dulu atau misalnya kalian pakai diamond nah kalau pakai diamond seperti biasa kalau hero baru muncul itu kan dia akan memberikan discount khusus untuk pembelian dan menggunakan diamond oke nah tanpa berlama-lama lagi kali ini yang kita mau bahas adalah hero yang udah sebenarnya udah lama banget di mobile legend ini tapi belakangan ini dengan banyaknya hero-hero yang bertebaran zaman sekarang hero ini sebenarnya jadi hero yang terlupakan gitu padahal dulu ini hero GG banget gua waktu awal-awal main mobile legend juga pakai hero ini mulu gitu nah siapa lagi kalau bukan Zilong disini yang gua mau garis bawahi sebenarnya ya eh apa sih yang di-buff dari Zilong ini nah eh yang di-buff itu adalah skill 2 nya yaitu Dragonflurry nah eh skill 2 nya ini sekarang mempunyai eh skill untuk mengurangi damage basic attack musuh jadi yang terkena ya jadi kalau misalnya eh kita ketahui cara gameplaynya di road dimana ada skillnya di road tuh yang untuk eh jika kena musuh eh armornya langsung berkurang nah kurang lebih sama nih sama Zilong yang sekarang tapi di sini Zilong lebih gigi lagi karena kenapa jadi pada saat kita eh nyolok nih pakai Dragonflurry ke musuh misalnya ya kita ke hero ya nah pada saat hero itu mati nah eh skill ini akan langsung ke reset sendiri jadi bayangin kalau kita eh main lagi rame-rame nih lagi nge-gang misalnya nah kita tinggal nyolokin skill 2 terus kasih ke minion minionnya mati kita bisa nyolokin skill 2 nya lagi gitu guys nah tanpa berlama-lama lagi yuk kita masuk ke gameplaynya let's go terus sembari dan selamat menikmati 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 selamat menikmati